Hai guys nah kami udah sampai di air terjun Efrata ya Pak Imran ya Nah sebelumnya kenalin aja dulu guys aku anaknya Pak Imran yang nomor tiga guys nah ini Pak lima official ya Nah kita tuh sudah vakum beberapa bulan yang lalu karena sibuk dengan keseharian semasing-masing jadi kita ini mau lanjut lagi untuk vlog dan kita sudah sampai di berdi tempat air terjun Efrata bersama tim-tim keluarga lima official nah mau lihat nih guys nih ini ada mama aku halo 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 iya ini ada adik aku guys dan yang rekam itu kakak aku guys nah kamer belakang lah kamu udah guys emang apa sih nggak boleh sombong amat jadi guys ini kita mau masuk dulu ya Pak Imran ya coba ceritakan sedikit terjun ini perjalanannya gimana sih Pak perjalanan menempuh dari kami kurang lebih 8 di dalam perjalanan di dalam perjalanan tadi ada suka dan dukanya yang pertama kita perangkat sudah sampai di Kaban Jahe itu kita dihadang dengan beberapa kabut Nah setelah sampai di merek itu kita jumpa lagi kabut Nah begitu sampai di lokasi sini menuju ke bawah itu kabut lagi yang datang guys Oke Masya Allah ternyata ada satu pepatah mengatakan jika kamu mau tempat yang bagus kamu akan menghadapi hambatan dan rintangan begitu juga lah kalau kita ke surga kalau kita mau ke surga kita akan menghadapi hambatan pahit-pahitnya baru kita mendapatkan hasil yang lebih bagus Oke guys yuk kita lihat bagaimana sih kita lihat sih gimana ah iya bener guys disini ada dua jalur yang ke atas jalur untuk selfie-selfie yang ke bawah jalur menuju air terjunya yuk jangan lupa ya guys di like comment subscribe Oke kamu subscribe saya tidak ada apa-apanya oke ingat subscribe itu gratis-gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton dari bawah mana saya akan lihat dari air terjunya berapa dalam nanti saya akan gagal berapa dalam air terjunya berapa lebih kurang hampir menyerupai air terjunya berapa lebih kurang hampir menyerupai air terjunya berapa lebih kurang terjunya berapa lebih kurang hampir menyerupai air terjunya seperti ini tapi dia mengarungi lautan di bawahnya lautan kalau di sini tidak ada lautan di daratan jadi kurang terlalu dalam di mana ini beginilah kata dulu terus Hai guys ini dia guys wah mantap banget gak sia-sia 7 jam kemari wah rintangannya terus cuacanya Masya Allah banget tapi kami sampai ke sini tapi nih kurang ya kurang airnya kurang kurang dalam ya kurang dalam jadi kurang terlalu menantang kalau bagi Alimernofisial Alimernofisial itu mencukanya yang menantang-menantang yang dalam yang air terjunya lebih gila jadi paling suka saya seperti kayak di Pantai Mursala itu guys kalian tonton belum vlognya kalau belum nanti kalian lihat ya cutikan yang ada di sini nah itu kalau kalian belum tahu Pantai Mursala kalian tinggal lihat aja nanti disitu nah seperti inilah guys cuman di Mursala dia lebih dalam lebih dalam lagi Oke guys kami foto-foto dulu guys bye A few moments later enggak abdul dong kalau misalkan udah jauh-jauh enggak berenang disini tuh enggak abdul banget guys jadi Pak Alimernofisial mencoba untuk berenang dong tuh kadang ini enggak dalem ya guys palingan sekitar enggak sampai satu meter sini kayaknya ya kita lihat ya wuuu 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 Halo Jangan lupa follow IG dia Ini follow Cipraciun Ini ada aku guys Yang nomor berapa deh Bimang Mirip gak kami Guys videonya Jangan lupa kalian subscribe Dan kalian follow instagram kami Nanti kalau misalkan subscribernya Udah banyak banget Kami insya Allah akan buat adain giveaway Jadi kalian tetep pantangin Kalian tetep harus pantangin Ali merenok visual ya guys